Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat Tak dapat saya sebut satu persatu InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran bercerita tentang iman Tapi dikaitkannya dengan dagang Dengan bisnis Dengan jual beli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haladullukum ala tijaratin tunjikum min aza bin alim Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan Dagang, tijarah Makanya orang Arab menyebut Fakultas ekonomi itu kuliah tijarah Kuliah arti fakultas tijarah dagang Haladullukum ala tijarah Maukah kamu dagang? Kuliah fakultas tijarah dagang Bisnis Fakultas ekonomi itu disebut dalam bahasa Arab Kuliah tijarah Maukah kamu aku tunjukkan suatu dagang Tunjikum min aza bin alim Tapi dagang ini lain Dagang yang biasanya itu Ada orang yang punya barang Ada yang pembeli Yang membeli dapat barang Yang punya barang dapat uang Ada manfaat Ada untung Tapi yang ini lain dia Haladullukum ala tijarah Maukah kamu aku tunjukkan suatu dagang? Tunjikum min aza bin alim Kalau kamu ikut dagang ini Kamu selamat dari azab neraka Apa itu dagangnya? Tu'minu nabilah Kau beriman kepada Allah Watu jahidu nafisa bilillah Kau berjihad di jalan Allah Watu'minu nabilah Tu'minu nabilah Watu jahidu nafisa bilillah Kau beriman kepada Allah Dan Engkau berjihad di jalan Allah Jadi iman dikaitkan dengan dagang Jadi kalau ada hari ini Orang yang memisahkan iman dengan dagang Dagang jalan sendiri Iman jalan sendiri Hancur Islam Ada sekarang orang yang berdagang Jalan sendiri Halal haram Hantam saja Tak peduli riba Tak peduli ini Tipu Tak peduli ini bohong Kenapa? Karena agama Iman Tidak boleh masuk ke dagang Yang satu lagi pula Sibuk dengan ibadah Sholat sunat dua Sholat sunat tahajud Sholat sunat witir Puasa sunat Sunan kamis Ayamul baik Sibuk dengan ibadah Tapi menjauhi dagang Akhirnya dagang diambil orang Dan iman kita lemah Tidak kuat Jadi kalau mau kuat Balik ke konsep Al-Quran Sejalan matching Bersinergi Antara Iman Dengan dagang Dengan bisnis Lalu kemudian ayat yang paling lengkap Dalam Al-Quran Tidak ada dalam Quran Sholat insya Dua rakaat Dua rakaat tidak berbunyi Dua rakaat berbunyi Empat rakaat Pakai tashahud awal Pakai tashahud akhir Tidak ada Tidak ada ayat dalam Al-Quran Sholat maghrib Tiga rakaat Dua rakaat berbunyi Satu rakaat tidak berbunyi Tidak ada Tapi ayat yang paling lengkap Detil dalam Quran adalah Kalau engkau menjalin transaksi utang Pihutang Al-Baqarah 282 Satu halaman full Ya ayualladina amanu Ayu orang beriman Iza tada yantum bidainin Kalau kau menjalin transaksi Utang piutang Ila ajalib musamma Sampai limit batas Waktu tertentu Waktu buhu tulis Padahal kita tahu Waktu zaman Nabi SAW Tak ada kertas di kota Makkah Al-Quran ditulis di pelupah korma Al-Quran ditulis di batu Al-Quran ditulis di tulang onta Tapi ayat paling panjang Dalam Al-Quran Tentang tulis Menulis Hutang piutang Administrasi keuangan Ada satu orang penulis Hendaklah dia menulis Sesuai dengan aturan Yang sudah ditetapkan Allah Hendaklah ada dua orang Saksi laki-laki Kalau tak ada dua orang laki-laki Farajulun satu orang laki-laki Wamro'atani dua orang perempuan Sedangkan saksi dalam nikah Tak bisa dirubah Hanya dua orang laki-laki La nikaha tidak sah nikah Illa biwalian Kecuali dengan wali Wasyahida yang adilin Dua orang saksi yang adil Tak bisa diganti Sedangkan dalam transaksi hutang piutang Boleh satu laki-laki tak ada Diganti dengan dua perempuan Apa maknanya? Jangan sampai terhalang transaksi bisnis Hanya karena tak ada dua saksi laki-laki Bisa digantikan dengan dua perempuan Satu laki-laki Dua perempuan Lalu kemudian ayat yang paling detil Sampai diatur setengah Seperempat Seperenam Seperlapat Walakum nisbu matara ka'az wajukum Kamu dapat seperempat Kalau tak ada anak Inkanalakum waladun Tapi kalau suami punya anak Maka istri dapat seperlapan Ibu dapat sepertiga Dalam kasus tertentu menjadi seperenam Seper-sepernya diatur dalam Islam Dalam ayat Al-Quran terkait dengan duit Jadi kalau ada orang Islam mengatakan Bisnis uruslah masing-masing Harta uruslah masing-masing Ini bukan ajaran Islam Jadi saya urutkan pertama Pembahasannya adalah tentang Al-Quran Selesai Quran Pindah ke Nabi Karena urutannya Quran Sunnah Sunnah itu adalah total kehidupan Nabi Muhammad S.A.W Muhammad punya ayah namanya Abdullah Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib Abdul Muttalib punya ayah namanya Hasim Hasim punya ayah namanya Abdi Manap Abdi Manap punya ayah namanya Kusoy Kusoy inilah yang membangun Darun Naduwah di kota Makkah Darumah Naduwah balai pertemuan Balai adat Kalau kita sekarang anggota kantor parlemen DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI DPD Tempat bertemunya kepala-kepala suku Itu dibangun nama tempatnya Darun Naduwah Yang membangun adalah Kusoy Kakek kelima Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Bin Hashim bin Abdi Manap bin Kusoy Jadi Nabi Muhammad S.A.W Keturunan orang kaya bisnismen yang membangun Darun Naduwah Muhammad Ana Abdullah Ana Abdul Muttalib Seluruh orang yang datang ke kota Makkah Al-Mukarramah Melaksanakan haji Sebelum Nabi Muhammad lahir Karena haji sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim A.S.A.W Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad S.A.W ada haji Tapi dirusak ritual itu dengan perbuatan-perbuatan syirik Tapi tetap mereka datang setiap tahun berkumpul Dan diantara pelayan, penjaga, kunci, pemegang, kunci pintu Ka'bah Itu adalah kakek Muhammad Abdullah Abdul Muttalib Makanya ketika datang serangan Abraha mau menghancurkan dengan tentara bergajahnya Datanglah Abdul Muttalib membawa kunci pintu Ka'bah Apa kata dia? Aku tak sanggup menjaga Ka'bah ini Inna lihadhal bayti rabban ya'mih Kuserahkan kuncinya kepada Allah yang menjaganya Jagalah ya Allah Karena sudah diserahkan kepada Allah Allah yang mengirimkan pasukan فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ تَيْرًا عَبَابِلْ تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِرٍ Kusai sudah Abdul Muttalib sudah Sekarang masuk ke Abdullah Semua orang semata utara tahu itu Kalau ditanya orang Medan tentang apa itu? Tentang mengayun anak Padahal ayat itu bercerita tentang Syair Barzanji yang dibaca di Medan pagi, petang, siang, malam Acara mengayun anak Acara orang nikah Bercerita tentang وَلَمَّا تَمَّمَنْ حَمْلِهِ Ketika dia dua bulan dalam perut omaknya تُفِيَ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوْوَرَةِ Meninggallah ayahnya di kota Madinah Nama ayahnya itu Tufiyabil Madinah til munawarati abuhu Abdullah Nama ayahnya itu Abdullah Abdullah pergi ke Madinah itu perjalanan apa? Bukan seminar Abdullah pergi ke Madinah itu Semua orang tahu Dalam perjalanan dagang Bisnis Dua bulan anak digandung Pergi suami ke Madinah Meninggal dia di sana Pulang Hanya namanya saja Itulah Muhammad SAW Punya ayah Bisnismen Ekonomi Interpreneur Dan punya ibu Perempuan yang sabar Bernama Aminah Dikandungnya lah Sisa bulan Sisa bulan-bulan Mengandung anak itu Sampai akhirnya lahir Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal ayahnya Diasuh dia oleh Ibunya Meninggal pula ibunya Diasuh dia oleh Datuknya Abdul Muttalib Meninggal juga Diasuh dia oleh Abu Talib Lalu kemudian diceritakan lah oleh Para ulama Ustaz Mubalik Waktu maulid Nabi Bahwa Nabi SAW Dibawa Dalam sebuah perjalanan Karena panas terik Benaung di atap gereja Dari dalam gereja itu Keluar pendeta Namanya Bahira Kata Bahira bertanya Hei pulan Siapa anak ini Kata Abu Talib Ini Anakku Kata pendeta Bahira Kalau betul kitab yang kubaca Ini bukan anakmu Karena dalam kitab suciku Nabi terakhir itu Ayahnya sudah mati Waktu dia dalam kandungan Berarti ini bukan anakmu Kata Abu Talib Bertanya dari mana Kau tahu Bahira Karena begitu tertulis Dalam kitab suciku Maka apa kata Allah Dalam Quran Mereka pendeta-pendeta Yang kami berikan Alkitab itu Mengenal Muhammad SAW Sebagaimana mereka Mengenal anak kandung mereka sendiri Kalau terjadi musibah Kecelakaan Eksiden Pecah kepala anak Masuk ke rumah sakit Belum dibuka Kepalanya Bapak ibu sudah kenal Dari mana Dari ujung kakinya Tahu Ini anakku Jempol kakinya Bentuk tangannya Retak Betisnya Tahu Dari mana tahu Mereka yang dapat Alkitab itu Mengenal Muhammad SAW Lebih daripada Anak kandung mereka sendiri Dialog antara Bahira Dengan Abu Talib Waktu dalam Perjalanan Dagang Dari kota Makkah Menuju Palestina Sebelum sampai Ke Palestina Berhenti mereka Di suatu kampung Bernaunglah Di bawah Atap Keluarlah Bahira Yang seumur hidupnya Tak pernah keluar Karena dia beribadah Saja di dalam Dilihatnya Ada tanda-tanda Kenabian Apa yang nampak dia Tiga Pertama Pokok kayu Bersujud Yang kedua Batu-batu Bersimpuh Yang ketiga Ada awan Yang terus Menahungi Di atas Dalam kitab suci dia Kalau ada tiga itu Berarti Nabi Kita Nihankan awan Payung orang pun Tak kembang Berarti ini adalah Nabi Dan perjalanan itu Bukan perjalanan Shopping Bukan perjalanan Jalan-jalan Tapi perjalanannya Adalah Perjalanan Dagang Kakeknya yang kelima Dagang Ayahnya meninggal Dalam perjalanan Dagang Dia bersama Pamannya Dagang Lalu kemudian Dia Memenuhi Kebutuhan hidupnya Tidak meminta-minta Sengaja dibuat Allah dia Menjadi orang Yang tidak bergantung Kepada manusia Bergantung kepada Ayah Ayah mati Bergantung kepada Emak Emak mati Bergantung kepada Kakek Kakek mati Bergantung kepada Paman Paman miskin Sekarang Banyak orang Hidupnya Penuh dengan Ketergantungan Sehingga dia Tak bisa Independen Penyakit yang Paling Ditakutkan Adalah Penyakit Tidak bisa Mandiri Jadi sesungguhnya Kita mengirim Anak kita Ke pesantren Kami dulu Dikirim ke Mesir Cairo Itu Dididik Sebetulnya Buku yang kami Baca di Cairo Dengan di Kelas Sama aja Buku yang Dibaca di rumah Dengan yang Di pesantren Sama aja Jadi sebetulnya Kita belajar Jauh-jauh itu adalah Belajar Hidup Bahaya Cucu yang Dirawat oleh Nenek Adalah Penyakit Bukan penyakit Jantung koroner Bukan penyakit Diabetes Penyakit Tak bisa Mengikat Tali sepatu Sendiri Cucu yang Dibesarkan Nenek Tak pandai Mengikat Tali sepatu Karena Waktu mata Cucu Menengok sepatu Udah diikatkan Neneknya Tak bisa Diaman diri Sehingga ketika Anak cucu Menenggal Neneknya Banyak cucu Jadi hantu Karena tak Dididik Dengan pendidikan Yang baik Nenek-nenek Zaman dulu Nenek sekarang Sudah banyak Pengajian Karena menonton Abdul Soman Official Subscribe Like and share Lalu Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu dididik Dengan kemandirian Yang luar biasa Bagaimana Dia memenuhi Kebutuhan hidupnya Dia mengembala Kambing Setelah Mengambil upah Kembala kambing Sudah cukup Dewasa Remaja Barulah Dia membawa Barang dagangan Ada seorang Perempuan Yang punya Barang dagangan Bagi hasil Bagi hasil Aku punya barang Kau tukang bawa Kau jualkan Nanti hasilnya Kita bagi Di bawahnya lah Barang dagangan ini Perjalanan orang Kurais Perjalanan Sita Musim dingin Sohib Musim panas Sita Musim dingin Sohib Musim panas Di Arab itu Dua musim Musim dingin Mereka pergi Ke Yaman Musim panas Mereka pergi Ke negeri Syam Itulah kerja Muhammad Sallallahu Sallam Dingin Ke Yaman Panas Ke Syam Dingin Ke Yaman Panas Ke Syam Kalau kita hitung Sekarang Berapa negara itu Yaman Naik ke atas Saudi Arabia Makkah Madinah Naik ke atas Negeri Syam Suriah Lebanon Palestina Jordania Enam negara Perjalanan Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau hidup dia sekarang Dia bisnisman Entrepreneur Export Import Jadi jangan bayangkan Nabi itu Jual duku Antara kecamatan Mohon maaf Tukang duku Janti singguh Saya ceramah sekarang ini Hati-hati betul Memilih kata-kata Takut saya besok Keluar berita Koran Waspada Aliansi Pengjual Duku Internasional Mengadukan Abdul Somad Kemabes Bisa aja kan Lalu kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang selalu Laku barang-barangnya Ini Koordinator Barangnya Maisarah Maisarah Itu laki-laki Bukan perempuan Sampai ke Medan Jadi mama Dipanggil lah Sama yang punya Barang Yang punya barang-barang Ini Khadijah Cata Khadijah Siapa ini Pedagangnya Kok lakunya Luar biasa Beda sama yang lain Coba kau bawa Besok orangnya Mana dia Ditunjukkan Itu orangnya Oh Kata Khadijah Aku mau nikah Sama dia Lalu kemudian Disampaikan lah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Nabi menyampaikan Kepada pamannya Paman-pamannya Pun meminang Khadijah Maharnya 20 ekor ontah 1 ekor ontah 50 juta Kali 20 ekor 50 juta Kali 20 ekor Berapa itu 1 miliar Mahar Nabi nikah Sama Khadijah Itu 1 miliar Menyesallah Ibu-ibu Yang dulu Minta saja ada 1 miliar Saya pun berani Menyampaikan ini Karena di depan Pengusaha-pengusaha Kalau di depan Anak-anak Baru Pemuda hijrah Baru tawad Saya sampaikan ini Rusak harga mahar Jadi hubungan Nabi dengan Khadijah Itu awalnya adalah hubungan Bisnis Tapi karena akhlaknya baik Laku barang-barang itu Kenapa barang Dia ini selalu laku Karena yang lain Menipu Bohong Orang kalau sudah Kena tipu Sampai mati Dia tak percaya Hubungan kita adalah hubungan Trust Dulu kalau disampaikan Diceramah maulid Nabi Di kampung-kampung Apa kata orang Apa ada orang Berjualan macam itu Kata orang kampung Bagaimana sistem dia Ini barang bagus Harganya sekian Ini barang kurang bagus Harganya sekian Ini barang memang Tak bagus Harganya sekian Ini kalau diceramahkan 30 tahun yang lalu Kata orang Mana laku Sekarang Pasar buah Yang paling laku Adalah pasar buah Yang menjalankan Sistim Nabi Sallam Ini mangga Impor Harganya 50 ribu Ini mangga Impor Tapi udah agak Lisut 35 ribu Ini mangga Lokal Masam 10 ribu Orang tahu Harga Tahu kualitas Dia beli Besok dia datang lagi Datang Pedagang pinggir jalan Dicampurnya semua Yang bagus Di atas Pas nimbang Diceruknya ke bawah Orang beli Makan Pulang Dia tengok Busuk Berulat Asam Apa kata dia Kusumpahkan Membeli Ini lagi Makan Sumpah Orang Menjual Orang Islam Yang tidak Menjalankan Sistem Islam Dilaknan Allah Dilaknan Manusia Orang Tak Islam Menjalankan Sistem Islam Laku Barang Barang Yang Menjalankan Sistem Ini Barang Bagus Harganya Sekian Ini Barang Kurang Bagus Harganya Sekian Ini Barang Tak Bagus Yang Menjalankan Itu Sekarang Tidak Orang Islam Ketika Dia Bisnis Berhasil Orang Banyak Beli Karena Percaya Trust Apa Kata Orang Tuhan Tak Adil Masa Awak Yang Sembayang Dia Yang Kaya Bertanya Kau Ustadz Kenapa Aku Yang Sembayang Dia Yang Kaya Ustadz Nipun Bodoh Pula Ya Dia Memang Disinilah Surga Dia Nanti Disana Dia Masuk Neraka Kau Disini Susah Susah Nanti Kau Di Asherat Senang Pembodohan Luar Biasa Pembodohan Luar Biasa Itu Maka Uman Islam Susah Terus Ustadz Kenapa Kau Susah Kau Emang Susah Sini Nanti Kau Di Asherat Masuk Surga Mana Pula Masuk Surga Sudah Menipu Buah Di Dunia Yang Betul Itu Adalah Karena Sistem Kau Tak Islam Kau Melarat Disini Di Asherat Raka Jahanam Tempat Kau Sedangkan Dia Sistemnya Sudah Islami Cara Dagangnya Sudah Islami Tinggal Sikit Aja Lagi Kau Sahadatkan Dia Ashadu Allah Ilah Allah Ashadu Allah Muhammad Rasulullah Quran Sudah Nabi Sudah Nah Sekarang Bagaimana Kehidupan Para Ulama Yang Membawa Islam Ke Sumatera Ini Semua Kita Waktu SD Dulu Diajarkan Islam Sampai Ke Nusantara Dibawa Oleh Pedagang Buka Buku Buku Kita Islam Datang Ke Nusantara Dibawa Oleh Pedagang Pedagang Apa Pedagang Kamper Karena Mereka Dari Mesir Naik Kapal Laut Datang Ke Sumatera Mencari Kamper Karena Kamper Itu Cuman Duduknya Disini Mereka Nyebutnya Kamper Orang Kita Nyebutnya Apa Kapur Barus Pokok Kamper Keluar Getahnya Karena Tumbuhnya Di Pantai Barus Disebut Kapur Barus Maka Mereka Datang Jauh-jauh Kemari Mau Mencari Kapur Barus Kapur Barus Kalau Dimasukkan Kedalam Lemari Kecoak Tak Masuk Karena Kecoak Tak Tahan Mencium Kapur Barus Lalu Untuk Apa Orang Mesir Memberi Kamper Itu Dipasang Untuk Jenazah Supaya Jenazah Tak Busuk Untuk Membuat Mumi Sudah Kita Tonton Filmnya Mumi Return Maka Mumi 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 Itu Mayat Hidup Jadi Hebatnya Pulau Sumatera Ini Adalah Menumbuhkan Kapur Makanya Kata Profesor Doktor Nakwib Al-Atas Guru Besar Sejarah Tasawuf Di IAU International Islamic University Salah satu Kata Serapan Indonesia Nusantara Yang Masuk Ke Arab Adalah Kafur Kafur Kata Arab Yang Masuk Ke Indonesia Banyak Sekali Dewan Perwakilan Rakyat Itu Semuanya Bahasa Arab Dewan Kantor Wakil Wakil Rakyat Rakyat Jadi DPR Itu Yang Bahasa Indonesia Cuman Persamaan Yang Lain Itu Bahasa Arab Saja Tapi Bahasa Arab Yang Bahasa Lusantara Yang Masuk Ke Dalam Bahasa Arab Cuman Satu Kafur Makanya Orang Arab Menyebut Dalam Pikih Jenazah Itu Dimandikan Pakai Daun Sidir Kalau Tak Ada Daun Sidir Pakailah Kafur Yang Dimaksudnya Kapur Itu Kapur Barus Bukan Kapur Sirih Bukan Kapur Tulis Jadi Sebelum Nabi Muhammad Datang Zaman Nabi Musa Fir'aun Itu Orang Mesir Sudah Sampai Ke Sumatera Transaksi Jual Beli Kafur Tadi Dan Lain Lain Barang Yang Tak Ada Disana Mereka Bawa Kesini Dipukul Ombak Dimpas Gelombak Jadi Jangan Heran Ketika Ditemukan Di Pantai Barus Ada Batu Nisan Nama Disitu Fatimah Tahun 200 Hijrah Artinya Apa Bahwa Orang Islam Sudah Sampai Ke Pulau Sumatera Pada Sebelum Nabi Muhammad Orang Arab Sudah Sampai Setelah Nabi Muhammad Orang Islam Sudah Sampai Urusan Dia Apa Kemari Mencari Usaha Bisnis Dagang Beda Sama Belanda Belanda Datang Kemari Bukan Dagang Belanda Adalah Mau Menguasai Mau Menjajah Mau Menghancurkan Mau Membunuh Dan Lain Sebagainya Makanya Islam Kita Datang Dengan Ramah Hampir Semua Pesisir Di Nusantara Islam Kalimantan Pontianak Turun Ke Bawah Kalimantan Selatan Naik Ke Atas Kalimantan Timur Itu Semua Pesisir Islam Tapi Ketika Di Tengah Tidak Kenapa Karena Ulama Yang Datang Itu Dulu Naik Kapal Laut Berhenti Dia Di Pantai Maka Semua Pantai Pesisir Islam Sumatera Pulau Sumatera Aceh Pesisir Mau Labuh Yang Ke Kanan Turun Ke Bawah Langkat Turun Ke Bawah Tanjung Balai Turun Ke Bawah Siak Seri Indra Pura Turun Ke Bawah Jambi Turun Ke Pelembak Semua Pesisir Islam Pas Naik Ke Gunung Tak Sampai Islam Sulawesi Juga Begitu Palu Rata-rata Islam Papua Ternyata Papua Barat Papua Barat Yang Mengarah Ke Sulawesi Sorong Fak Fak Raja Empat Kaimana Islam Raja Empat Karena Memang Ada Empat Raja Yang Besar Salah Satu Rajanya Datang Saya Ke Rumah Namanya Raja Patipi Sampai Saya Ke Rumah Tuan Raja Patipi Aku Melihat Quran Yang Paling Tua Di Papua Dibukak Nyalah Dibuat Dari Kertasnya Kulit Kayu Lalu Kemudian Sampulnya Kulit Rusa Disampul Dengan Kain Sorban Setelah Dibukanya Lihatlah Dari Mana Ini Raja Patipi Kata Tuan Raja Patipi Ini Dari Kerajaan Kerajaan Aceh Sampai Orang Aceh Ke Papua Membawa Islam Saya Pesawat 8 jam 3 kali Transit Gemuk Kaki Saya Baru Sampai Turun Darah Kek Artinya Apa Bahwa Mereka Dulu Menyebarkan Ini Lewat Dagang Tapi Mengatakan Islam Dibawa Pendagang Tak Betul Yang Betul Adalah Islam Dibawa Ulama Yang Berdagang Karena Kalau Dibawa Pedagang Dia Jahil Tak Tahu Agama Islam Islam Dibawa 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 Ulama Ulama Yang Mayoritas Sebagian Besarnya Pedagang Dan Begitu Dia Sampai Dia Membangun Peradaban Islam Sampailah Hari ini Jadi Saya sudah Urutkan Dari Mulai Al-Quran Setelah Al-Quran Kehidupan Nabi Muhammad S.A.W. Setelah Kehidupan Nabi Lalu Aplikasinya Oleh Manusia Di Nusantara Sampai Hari ini Nah Sekarang Kita Lihat Kenyataan Di Indonesia Diperkecil Lagi Di Pulau Sumatera Dikecil Lagi Di Medan Diperkecil Lagi Di ruangan Ini Apakah Kita Sudah Mengusahakan Segala Kebutuhan Kita Berawal Dari Air Minum Air Minum Ternyata Bukan Produk Kita Mestinya Di depan Saya Ini Air Minum Air Minum Santri Air Minum Aini Kua Kenapa Karena Dengan Meletakkan Air Minum Ini Di depan Saya Lalu Kemudian Direkam Lalu Kemudian Di share Setiap Orang Menonton Iklan Gratis Untuk Produk Air Minum Lalu Kemudian Jambang Hanya Di depan Ternyata Sekarang Lagi Musim Keladi Keladinya Bukan Produk Kita Keladinya Plastik Made In China Keladi Impor Oh Ustad Kenapa Ustad Kritik Kritik Bukan Kritik Saya Mau Menyatakan Bahwa Kita Tidak Memakai Produk Memasarkan Padahal Dalam Islam Dari Bangun Tidur Bangun Tidur Orang Masuk Kamar Mandi Mau Sholat Subuh Tahajud Gosok Gigi Kalau tidak Memberatkan Bagi Umatku Gosok Gigi Odolnya Punya Umat Islam Sikat Giginya Umat Islam Dia Mandi Pake Sabun Sabun Produk Umat Islam Dia Pake Sampu Sampunya Produk Inilah Abdul Soman Anti Kebenekaan Anti NKRI Munculnya Isu-isu Itu kan Gara-gara Saya Mengusik Masalah Ekonomi Video Yang Paling Marah Orang Adalah Video Saya Ngajak Mari Belanja Ke Warung Tetangga Kalau Saya Ngajak Selawat Orang Tak Marah Silahkan Selawat Ramai-ramai Di jalan Silahkan Selawat Ramai-ramai Di tanah Lapang Bagus Makin Ramai Orang Makin Laku Produk Kami Kata Dia Tapi Begitu Abdul Sohamad Mengajak Belanja Ke Warung Tetangga Ini Berbahaya Betul Kata Pesan Buya Muhammad Nasir Dulu Apa Kata Beliau Islam 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 Ibadah Biarkan Islam Ibadah Ritual Biarkan Islam Ekonomi Awasi Islam Politik Habisi Kenapa? Karena Mengancam Priuk Belanga Orang Lain Jadi Judul Malam Ini Adalah Judul Yang Berbahaya Maksudnya Judulnya Marilah Kita Hidup Ikhlas Nyawa Sekalian Kita Ikhlas Dah Banyak Yang Kena Covid Kita Ikhlaskan Aja Bapak Bapak Dilarikan Pelakor Ibu Ibu Ikhlas Lapang Dadanya Jadi Memang Tema Tema Ceramah Tema Tema Kajian Mestilah Tema Tema Yang Menghidupkan Semangat Adrenalin Memancing Supaya Apa? Kada Al-Faqru Ayakuna Kufran Hampir Saja Kefakiran Fakir Itu Membuat Orang Menjadi Kafir Luar Biasa Ada Namanya Teori Bubur Panas Apa itu Teori Bubur Panas Bubur Panas Di Tengah Wangkok Disendok Dari Samping Karena Tak Mungkin Langsung Sendok Dari Tengah Panas Luka Lidah Sendok Dari Samping Suatu Kota Kalau Mau Dirusak Akidahnya Mau Diancurkan Sendok Dari Samping Daerah Kawasan Fakir Miskin Dirusak Baru Sampai Sampai Ketengah Kalau Sudah Kelilingnya Kena Habislah Dia Cobalah Kita Pergi Ke Pinggiran Kota Bagaimana Orang Susah Bukan Mau Susah Mau Ganti Mobil Baru Bukan Mau Susah Mau Rumah Baru Susah Mau Apa Yang Akan Dimakan Sore Nanti Karena Mereka Cari Pagi Makan Sore Kasi Siang Makan Malam Susah Ditambah Lagi Jadi Kenapa Karena Uang Hanya Dipegang Oleh Segelintir Orang Kalau Segelintir Orang Ditumbang Lalu Dimana Ekonomi Islam Ekonomi Islam Adalah Pemerataan Setiap Orang Punya Uang Setiap Orang Punya Ekonomi Mapan Sehingga Kalau Yang Besar Besar Tumbang Yang Kecil Tetap Bisa Hidup Itulah Yang Disebut Orang Sekarang Dengan UMKM Unit Usaha Kecil Mandiri Dia Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Masing Kecil Kecil Saja Jadi Saya Sebagai Ustadz Di Masjid Khutbah Saya Sampaikan Khutbah Cerama Tau Siah Tablik Akbar Mari Belanja Korong Tetangga Mari Hidupkan Ekonomi Umat Ustadz Dari bawah Menyadarkan Umat Penguasa Dari Atas Dengan Perizinannya Pelaku Ekonomi Dari Tengah Jadi Kita Ibarat Main Bola Ada Yang Membahasi Bola Ada Yang Menggoreng Bola Ada Yang Menggulkan Bola Saya Tak Bisa Karena Saya Tak Semua Pula Saya Garap Kalau Semua Saya Garap Berarti Saya Superman Maka Kita Bagi Tugas Lalu Di Antara Yang Tiga Ustadz Alim Ulama Mencerdaskan Umat Penguasa Ulil Amri Mempermudah Aturan Perizinan Lalu Pelaku Ekonomi Sebagai Pelaksana Siapalah Yang Diantara Kita Tiga Yang Paling Mulia Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Yang Paling Takut Kepada Allah Siapa Yang Paling Banyak Dapat Balasan Orang Orang Yang Ikhlas Jadi Tidak Selamanya Ustadz Lebih Dulu Masuk Surga Pedagang Yang Jujur Amin Amanah Dia Akan Bersama Para Nabi Dia Akan Bersama Para Siddiqin Dia Akan Bersama Dengan Orang Mati Syahid Dan Dia Akan Bersama Dengan Orang Orang Solek Jadi Apa Bakat Apa Kemampuan Maka Di Eksplorasi Kemampuan Kita Masing Masing Makanya Saya Amat Sangat Menganjurkan Menggalakan Lembaga Lembaga Pendidikan Yang Bersifat Interpreneur Dan Ini Peluang Bapak Ibu Untuk Masuk Berdakwah Jadi Dakwah Tidak Lagi Ngajarkan Sholat Itu Urusan Ustadz Tapi Bagaimana Apa Yang Bisa Diajarkan Di Sekolah Pondok Pesantren Dibuka Disitu Kursus Las Bengkel Bercocok Tanam Beternak Ternak Kambing Ternak Untuk Di Air Ini Ternak Ikan Lalu Kemudian Bagaimana Bangunan Arsitektur Karena Anak-anak Ini Tidak Tau Dimana Bakat Dia Dan Tidak Menemukan Bakat Semua Cobanya Cobanya Bekolam Ikan Mati Ternak Puyuh Stres Tak Ada Yang Bertelur Puyuh Cobanya Pula Menjahit Celanam Jadi Baju Baju Jadi Celanam Tak Ada Yang Cocok Cobanya Pula Membengkel Sudah Siap Dipasang Motor Mesin Tadi Tengok Belebih Pula Murnia Tapi Pada Akhirnya Dia Akan Menemukan Dimana Bakat Dia Karena Banyak Orang Tak Mampu Membaca Bakat Dirinya Sendiripun Dia Tahu Tahap Bakat Maka Setelah Dia Coba Coba Ini Dia Akan Menemukannya Kita Hidup Ini Kita Lakukan Yang Kita Bisa Yang Kita Mau Yang Kita Nikmati Kita Bisa Kita Mau Kita Nikmati Kalau Kita Melakukan Sesuatu Yang Kita Tak Bisa Kita Tak Mau Kita Tak Menikmati Berarti Kita Memang Mau Stres Depresi Mati Cepat Saya Menghadapi Orang Banyak Memang Saya Suka Saya Suka Saya Mau Tapi Saya Baru Menemukan Bahwa Di Situ Jiwa Saya Setelah Saya Besar Tapi Setelah Saya Telusuri Telusur Telusur Dari Kecil Memang Saya Suka Berinteraksi Dengan Orang Banyak Dulu Saya Kalau Disuruh Mak Saya Beli Gula Minyak Lampu Ke Warung Tak Balik Balik Bercerita Sama Orang Jadi Memang Ada Orang Ini Dia Bercerita Dengan Orang Banyak Tapi Ada Orang Tak Bisa Cerita Dengan Orang Banyak Asal Jumpa Orang Banyak Keluar Keringat Nya Stres Depresi Asam Lambung Asam Umat Semua Kita Tak Bisa Paksakan Orang Lain Ada Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Berjiwa Interpreneur Membuat Sebuah Usaha Lalu Kemudian Kalau Kita Lihat Yang Mengalir Itu Ya Dibangunkan Allah Untuknya Satu Tempat Dalam Surga Siapa Yang Bisa Membangun Masjid Kalau Bukan Para Interpreneur Pengusaha Usahawan Usahawan Ustaz Somad Tolong Doakan Saya Apa Doanya Pak Supaya Selesai Pembangunan Masjid Yang Ke 120 Berarti Masjid Dia Serak Serak Di Atas Muka Bumi Maka Ini Semua Adalah Program Program Keumatan Kedepan Dan Saya Amat Sangat Senang Hari Ini Malam Ini Kita Bertemu Berjumpa Yang Belum Disampaikan Informasinya Share Videonya Rangkumannya Sampaikan Ke Kawan Kawan Sahabat Sahabat Yang Saya Sampaikan Ini Pengantar Dialog Kita Karena Kalau Tidak Umat Islam Akan Habis Islam Umat Islam Akan Tetap Ada Di Atas Muka Bumi Tapi Dia Tidak Menjadi Prioritas Dia Tidak Menjadi Konsumen Tidak Menjadi Produsen Dia Hanya Menjadi Pemakai Konsumen Sedangkan Yang Kita Inginkan Adalah Mayoritas Yang Prioritas Kalau Kita Mayoritas Secara Ekonomi Secara Politik Maka Tidak Ada Yang Teraniah Semut Pun Tidak Akan Terinjak Kalau Orang Beriman Menjadi Prioritas Mana Contohnya Sulaiman Nabi Sulaiman Ketika Akan Lewat Berhenti Pasukan Kenapa Sulaiman Karena Ada Semut Semut Yang Belum Masuk Ke Sarang Nabi Sulaiman Paham Bahasa Semut Maka Tengkata Nabi Sulaiman Stop Tentara Biarkan Semut Semut Masuk Surat Semut Namanya Ada Dalam Quran Itu Surat Semut Semut Itu Bahasa Namal Namal Pasukan Semut Masuk Kalian Kesarang Kalian Karena Pasukan Sulaiman Mau Lewat Jangan Sampai Dia Memijak Perut Kalian Pecah Apa Maknanya Pemimpin Mesti Mengerti Bahasa Semut Mengerti Bahasa Orang Kecil Pemimpin Mesti Mendengar Maka 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 Tidak Maka Maka Semut Tapi ketika Orang Tak Takut Kepada Allah Manusia Pun Dipandangnya Sebagai Semut Nyawa Manusia Sama Macem Nyawa Semut Nyawa Manusia Sama Macem Nyam Dibuatnya Maka Begitulah Pentingnya Islam Kalau Ada Pengusaha Islam Ada Pengusaha Muslim Ada Penguasa Muslim Yang Menjalankan Islam Maka Sesungguhnya Dia Tidak Menjadi Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Islam Karena Semut Pun Terjaga Semesta Alam Mendapatkan Rahmat Dia Sudah Jelaskan Dari Mulai Quran Nabi Kehidupan Nabi Sahabat Nabi Kemudian Umat Islam Sampai Kenusantara Sampai Kritik Sosial Kehidupan Kita Selan 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 Kembalikan Kemudator Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi